Presiden Jokowi dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan kita supaya kita waspada dengan ancaman dari resesi global di tahun 2023 nanti. Nah, sementara itu sebenarnya kondisi Amerika saat ini juga inflasinya lumayan tinggi. Di UK pun saat ini ekonomi juga sedang bermasalah. Dan di Indonesia sendiri harga BBM naik, inflasi juga naik. Kemudian disusul juga dengan berita problem-problem yang cukup besar yang dihadapi oleh bank-bank besar di dunia. Seperti contohnya adalah Credit Suisse. Gimana sih sebenarnya problem yang terjadi di Credit Suisse ini? Apakah akan menjadi awal pertanda dari kres besar seperti tahun 2008? Atau justru ini akan menjadi satu peluang buat kita? Dan bagaimana kita mengelola diri kita, finansial, bisnis, pekerjaan kita, investasi kita mempersiapkan diri menghadapi winter ini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kondisi Indonesia saat ini dibandingkan dengan kondisi di luar negeri sana semuanya? Bagaimana sih sebenarnya? Apakah Indonesia baik-baik aja atau berbahaya? Langsung aja tonton di video ini. Dari awal sampai akhir, aku akan bagi jadi tiga bagian. Yang pertama adalah kita bandingkan dulu Indonesia dan global di tahun 2008 dan kondisi sekarang. Kemudian bagaimana posisi Indonesia di mata global dan juga di mata investor asing? Dan yang ketiga adalah kesimpulan apa yang sebaiknya kita lakukan pastinya praktikal dan bisa dipraktekin buat kamu-kamu dan saya juga. Saya Ellen May, tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe ya! Oke, sekarang mari kita lihat apa persamaannya kondisi Indonesia dan global di tahun 2008 dan juga saat ini di tahun 2022. Nah, yang pertama adalah inflasi. Waktu itu di tahun 2008, inflasi naik lumayan tinggi juga ya. Dan saat ini di 2022, inflasi naik lumayan tinggi juga. Tapi ada yang membedakan nih, di tahun 2008 justru inflasi Indonesia itu yang naik lebih tinggi. Kalau saat ini, inflasi US yang naik lebih tinggi. Nah, kalau kita perhatikan, inflasi di Indonesia waktu itu mencapai angka 12,4% puncaknya dan di Amerika, inflasi naik hanya mencapai angka 5,6% saja. Namun saat ini, di tahun 2022, inflasi di Indonesia itu sampai saat ini tertingginya hanya mencapai angka 5,95% di mana naik hanya 4,5 kali saja. Dibandingkan dengan level terendahnya di bulan Agustus 2020, yaitu di angka 1,32%. Tapi, inflasi di Amerika saat ini mencapai angka 9,1% dan kalau teman-teman mau tahu, ini merupakan yang tertinggi dalam 41 tahun terakhir sejak tahun 1981. Wow! Yang kedua persamaannya adalah harga batubara sama-sama naik. Di tahun 2007, harga batubara itu naik 85% di angka 44 sampai angka 82. Sedangkan, sampai video ini dibuat, harga batubara di 2022 itu sudah mencapai angka tertinggi 434 alias sudah naik sekitar 11 kali lipat dari level terendahnya pada Agustus 2020. Yang waktu itu berada di angka 41 dolar Amerika. Dan kenaikan ini didorong karena perang Rusia dan juga Ukraina. Persamaan yang berikutnya, dari tahun 2008 dan tahun 2022. Tepatnya tahun 2020, waktu itu pasar saham turun sekitaran 60% di tahun 2008 dan di tahun 2020 pasar saham itu anjelok sekitaran 40% karena pandemi COVID-19. Nah, bedanya apa nih sekarang? Perbedaan yang pertama, di tahun 2008 waktu itu, crash-nya terjadi hanya karena krisis finansial aja atau karena krisis subprime mortgage. Subprime mortgage itu artinya krisis gagal bayar kredit perumahan dari warga Amerika di sana. Sedangkan di tahun 2020, kemarin krisisnya terjadi karena pandemi COVID-19. Di mana pandemi ini menyebabkan krisis ini terjadi tidak hanya di sektor finansial, tapi juga di semua sektor, sektor real. Di 2008 tuh sebenarnya ya, krisisnya tuh cuma terjadi di Amerika aja. Tapi kalau di 2020 sebenarnya kerusakan perekonomian ini terjadinya di seluruh dunia. Perbedaan berikutnya, di tahun 2008 waktu itu penanganannya cenderung lambat dan pemberian stimulus juga nggak langsung besar seperti di tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Sebagai perbandingan nih ya, di tahun 2008 waktu itu stimulusnya hanya diberikan sekitaran 152 miliar dalam satu tahun. Sedangkan dalam periode yang sama dalam satu tahun, di tahun 2020, stimulus tuh dikasih sekitaran 2,2 triliun USD. Nah apa sih sebenarnya dampak dari pemberian stimulus yang sangat besar di tahun pandemi kemarin dan juga perang Rusia-Ukraina? Nah kita bahas dulu nih, stimulus yang gede, cetak uang besar-besaran dan juga membagikannya ke masyarakat dengan cara membeli obligasi negara, membuat likuiditas atau jumlah uang yang beredar di masyarakat tuh banyak banget. Masih ingat nggak di tahun 2020 kemarin? Karena masyarakat tuh kebanyakan duit ya, duit yang beredar tuh banyak ya, melalui BLT-BLT gitu di Amerika sana dan juga di Indonesia. Harga saham tuh naik sangat luar biasa sekali. Bahkan bukan cuma harga saham, kripto pun juga naik sangat luar biasa. Teman-teman juga pasti ingat waktu itu banyak startup-startup yang mendapatkan funding gede-gedean gitu ya, banyak yang jadi unicorn tiba-tiba. Nah sebenarnya waktu itu terjadi karena stimulus dikelontorkan sangat besar sekali, harga saham makanya naik. Nah tapi sebenarnya perekonomian sendiri waktu itu belum terlalu bagus, belum recover, belum benar-benar sehat ya. Jadi benar-benar cuma karena suntikan aja. Akhirnya dampaknya apa? Dampaknya waktu itu demand jadi meningkat atau permintaan masyarakat itu jadi semakin besar, mereka jadi bisa beli-beli barang, tapi supply-nya terbatas. Kenapa supply terbatas? Karena waktu itu ada lockdown dan juga distribusi barang itu sangat terhambat sekali. Biaya distribusi, biaya perkapalan pun juga naik luar biasa tinggi. Terutama di China waktu itu lockdown terus sering lockdown gitu. Nah padahal China ini termasuk salah satu negara yang menjadi negara manufaktur atau produsen banyak barang di dunia. Jadi selain itu untuk supply dari barang-barang komoditas pun juga terhambat. Nah jadi teman-teman itu yang menyebabkan inflasi naik tinggi. Karena demand naik sedangkan supply-nya terbatas. Ditambah lagi di tahun 2020-2022 ini, ada satu hal yang cukup membedakan yaitu perang Rusia-Ukraina. Waktu itu di 2008 nggak ada. Nah sekarang gimana nih kondisinya bank-bank besar di dunia yang kabarnya bermasalah, yaitu Credit Suisse di tahun 2022 ini dibandingkan dengan Lehman Brothers yang collapse di tahun 2008. Penyebabnya beda banget. Kalau Credit Suisse ini penyebabnya adalah sebenarnya dia salah melakukan pendanaan atau investasi ke Archegos Capital Management yang akhirnya kena margin call dan mengalami kerugian 5,5 bilion USD. Hal ini menyebabkan harga saham Credit Suisse juga turun signifikan. Market cap dari Credit Suisse udah turun banyak dari 25 miliar USD di awal tahun 2022. Sekarang hanya sisa 10-11 miliar aja. Jadi udah turun lebih dari 50%. Bagaimana dengan Lehman Brothers di tahun 2008? Lehman Brothers waktu itu sebenarnya penyebabnya juga ya ada miripnya tapi tetap berbeda, yaitu gagal bayar dari kredit perumahan yang disebut dengan Supreme Mortgage. Waktu itu Lehman Brothers sangat agresif sekali memberikan KPR dengan bunga rendah, padahal setelah itu suku bunga naik tinggi, sehingga banyak orang yang nggak bisa bayar propertinya dan ketika mereka mau jualan properti pun juga nggak ada yang mau beli. Dan itu menjadi satu awal dari krisis Supreme Mortgage di 2008. Tapi sebenarnya ada bedanya untuk Credit Suisse saat ini itu masih akan di-backup atau dilindungi oleh pemerintah karena dia masuk dalam Global Systemic Bank. Nah jadi dampaknya gimana? Apakah akan signifikan atau nggak menimbulkan crash atau nggak? Kita masih pantau, kita masih wait and see. Nah problem dari bambang besar ini dibahas pada video yang terpisah ya, jangan lupa nonton. Oke sekarang gimana sih sebenarnya dampaknya ke Indonesia, posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia dan juga dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik. Kenapa Indonesia masih bisa bertahan dan bahkan lebih bagus daripada beberapa negara Asia Pasifik dalam rentang waktu satu tahun belakangan ini? Padahal waktu itu Indonesia kena pandemi lumayan juga loh. Dan recovery-nya belakangan. Yuk kita masuk dalam seksian kedua, bagaimana posisi Indonesia di mata investor global. Tahu nggak sih teman-teman bahwa Indonesia itu sekarang posisinya berbeda dengan banyak negara lain? Salah satu penyebab paling utamanya adalah Indonesia ini negara penghasil komoditas yang sangat besar sekali, terutama untuk komoditas batu bara. Nah dengan adanya perang Ukraina dan Rusia ini sangat menguntungkan posisi Indonesia di mata global. Adanya larangan impor batu bara dari Rusia ke Eropa itu justru sangat menguntungkan Indonesia karena Rusia sebenarnya merupakan negara yang memberikan kontribusi 70% terhadap thermal coal di Eropa, terutama Jerman yang kembali mengaktifkan pembangkit listrik tenaga batu baranya. Nah Jerman sendiri diketahui membekukan pembukaan Nord Stream 2 dan hanya bergantung pada Nord Stream 1 yang memasok 40% gas di Eropa dan saat ini juga lagi mengalami kendala karena terdapat kebocoran. Jadi ceritanya nih ya, Eropa tuh diajak-ajak sama Amerika untuk nge-ban Rusia tapi malah justru ngerepotin negaranya sendiri, ngerepotin Eropa sendiri. Nah balik lagi ke Indonesia nih. Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat diuntungkan dari kondisi ini. Tahu nggak karena apa? Karena demand terhadap batu bara itu sangat tinggi dan harga batu bara udah meroket sangat signifikan. Dimana tadi sempat saya sebutkan harga batu bara itu udah naik 11 kali lipat di harga 434. Dimana sebelumnya harganya cuma sekitaran 41 USD per metric stone di Agustus 2020. Dengan kondisi seperti saat ini, meskipun harga batu bara nanti turun di tahun 2023 ya jikapun turun, maka kalaupun turun sampai ke angka 200 pun, Indonesia masih tetap untung kok. Kenapa? Karena sebenarnya biaya produksi batu bara itu sekitar 40-50 USD per metric stone aja di Indonesia. Dan average selling price atau harga jualnya masih bisa tinggi. Nah jadi ke depan untuk sektor batu bara, laporan keuangan dari emiten-emiten batu bara ini juga masih akan bagus. Meskipun demikian teman-teman, aku bukan suruhin teman-teman untuk langsung hajar saham batu bara ya. Kenapa? Karena dalam jangka pendek tetap ada fluktuasi. Sekarang kita lihat untuk komoditas yang lain, komoditas minyak harganya turun dan itu justru menguntungkan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia impor minyak. Penyebab lainnya posisi Indonesia menguntungkan di mata investor global, yaitu dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga tingkat belanja dalam negerinya yang sangat besar sekali. Tingkat belanja domestiknya sekitar 50-60 persenan. Wah tapi Amerika juga tinggi tuh, tingkat belanja domestiknya sekitaran 70 persen. Tapi sebenarnya di Amerika ada beberapa kendala, yaitu inflasinya sangat tinggi sekali dan suku bunganya juga udah sangat tinggi sekali. Di Indonesia gimana? Di Indonesia, daya beli masyarakat tinggi tapi nggak dibarengin dengan inflasi yang tinggi juga. Cuman 5,95 persen jika dibandingkan dengan Amerika yang di angka 9,1 persen. Dan kalau dibandingkan juga dengan negara-negara Asia Pasifik, inflasi Indonesia itu masih bagus. Kemudian yang kedua, tingkat suku bunga. Suku bunga ini yang penting banget sebenarnya. Meskipun daya beli masyarakat tinggi, tingkat belanja domestik tinggi, kalau misalkan suku bunganya tinggi maka itu juga kualitasnya jadi nggak bagus. Nah di Amerika tuh sebenarnya belanja domestiknya sekitar 60-70 persenan, tapi suku bunga naik signifikan. Jadi itu membuat masyarakat juga enggan untuk berbelanja. Sedangkan di Indonesia sendiri untuk suku bunga tuh nggak naik tinggi. Sebagai perbandingan, suku bunga di Amerika itu di angka 3,25 persen sudah naik sekitaran 13 kali lipat dari angka sebelumnya di angka 0,25 persen di tahun 2020. Sedangkan di Indonesia, suku bunganya 4,5 persen itu hanya naik sekitaran 1,2 kali aja dibandingkan dengan angka sebelumnya 3,5 persen di 2021. Again, kalau kita lihat kondisi Amerika dan Eropa, ini udah berantakan ekonominya dari dulu-dulu. Jadi nggak usah nunggu 2023, Amerika tuh sekarang juga udah resesi. Definisi yang resesi tuh perlambatan perekonomian selama 6 bulan. Ya jadi 3 dan 3 bulan, 2 kuartal berturut-turut. Amerika tuh udah resesi. Dimana GDP Amerika selama 2 kali 3 bulan itu tumbuh negatif berturut-turut. Ya Eropa sih sampai saat ini secara definitif belum resesi, tapi bakalan resesi karena inflasinya gede banget bisa sampai 10 persen. Nah, satu hal lagi yang menarik, sampai video ini dibuat harga obligasi 10 tahunan di Amerika Serikat tuh harganya turun 7,7 persen. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya uang dari investor asing tuh nggak masuk ke Amerika. Terus masuknya kemana dong? Kalau tahun 2020, uang dari investor asing masuk ke Amerika karena mereka mengembangkan vaksin Pfizer. Kemudian ke China karena mereka mengembangkan Sinovac. Kemudian ke Inggris karena mereka mengembangkan AstraZeneca. Tahun 2021, uang dari investor asing tuh masuk ke Amerika karena work from home dan saham-saham teknologi meroket. Sedangkan di tahun 2022 ini yang menarik adalah investor asing mulai cari-cari tempat lain di mana mereka bisa menempatkan duitnya. Duit itu masih ada, cuman mereka muter pikiran taruh di mana? Enggak lagi di Amerika yang udah resesi, enggak lagi di China yang ekonominya udah kepanasan, apalagi di Inggris atau di Eropa. Maka pilihannya jatuh pada Indonesia. Kenapa Indonesia? Seperti yang saya bilang tadi, faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia bagus karena dari segi komoditas, kemudian juga suku bunganya dia nggak naik banyak, daya beli masyarakat masih tinggi, inflasi juga terkendali dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik. Dan satu lagi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kinerja dari pasar modal atau pasar saham dari Indonesia ini dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik, bisa dilihat di tabel ini, kinerjanya sangat bagus sekali. Jadi, Indonesia menjadi salah satu negara pilihan dari investor asing, dan bahkan bisa menjadi pilihan utama dari investor asing untuk meletakkan duitnya di Indonesia. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesempatannya apa buat kita semua? Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengelola keuangan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, dan juga terutama investasi kita? Yuk simak dalam seksian ketiga. Kesimpulan and what to do. Ada banyak sekali peluang yang kita bisa manfaatkan di Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia. Namun sebelum saya kasih tahu peluangnya apa, resikonya mesti saya kasih tahu dulu. Jadi, Indonesia itu sebenarnya trade balance-nya itu surplus. Cuman, karena harus mengintervensi kenaikan dari USD dan juga mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah, ini mengerus devisa negara. Kemudian yang kedua, subsidi. Subsidi itu juga masih mengerus devisa negara. Tapi, kabar baiknya adalah subsidi itu dikurangi. Jadi, ini akan sangat bagus sekali dampaknya untuk APBN Indonesia di 2023 nanti. Nah, kita lihat lagi nih dari sisi yang lain. Sektor perbankan di Indonesia. Terutama 4 perbankan besar, BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Ini disclaimer, ini bukan ngepromosi ya. Tapi, kalau kita perhatikan 4 perbankan besar di Indonesia, posisinya sangat bagus sekali. Karena mereka sedang over likuiditas. Dan mereka nggak perlu naikin suku bunga deposito itu tinggi-tinggi. Mereka nggak perlu naikin biaya atau cost of fund untuk bunga deposito gitu. Sehingga untuk bunga kreditnya pun juga sebenarnya juga nggak begitu tinggi. Nah, disinilah sebenarnya bagusnya atau posisi bagusnya 4 perbankan besar di Indonesia. Cuman, kalau untuk perbankan-perbankan kecilnya, kita mesti agak waspada guys. Kenapa? Karena sebenarnya biaya dari deposito mereka tuh agak tinggi, bunga depositonya. Yang jadi cost of fundnya tuh tinggi gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau ditanya peluangnya apa? Sebenarnya, peluangnya bisa pada beberapa jenis instrumen investasi. Yang pertama, saya bahas dulu untuk instrumen investasi saham pastinya. Nah, disini karena sektor perbankan dan sektor komoditas masih bagus, maka ada baiknya kalau kita mulai melirik disini guys. Nah, tapi kalau untuk sektor perbankan sendiri, ini lebih cocok buat pemula gitu. Dan sebaiknya cara membelinya juga kita menunggu waktu ada harga-harga turun di area-area support yang nanti juga akan dibantu melalui tim M-Trade ya. Nah, sedangkan untuk sektor batubara sendiri gimana? Sektor batubara masih menarik sampai 2023. Tapi sektor ini masih sangat fluktuasi. Naik turunnya masih sangat signifikan sekali. Jadi, teman-teman, kalau mau masuk di sektor ini harus sangat hati-hati, terutama untuk pemula, saya nggak sarankan untuk masuk dalam jumlah besar. Kemudian peluang yang lain lagi adalah investasi tuh nggak harus selalu disaham juga. Kita melirik disini investasi yang memberikan return cukup oke dan cukup stabil, yaitu di obligasi negara ataupun di fixed rate ya. Jadi, disini teman-teman bisa lirik juga. Cuman memang returnnya nggak setinggi di saham, tapi kita melihat juga resikonya dong. Resikonya juga kecil untuk teman-teman semuanya. Yang ketiga adalah investasi emas. Kalau misalkan teman-teman mau investasi emas, investasi ini menjadi salah satu pilihan instrumen yang safe haven, apalagi dalam kondisi perang seperti ini. Tapi, kalau saya sendiri, personally, karena saya pengalamannya di saham lebih banyak, maka saya tentunya juga lebih fokus di investasi saham. Salah satu kelebihan berinvestasi di pasar modal Indonesia adalah investor lokal. Saat ini lebih banyak daripada investor asing. Sehingga Indonesia nggak terlalu bergantung lagi pada asing. Kalau misalkan investor asing ada tarik uang atau gimana, kita nggak akan terlalu signifikan dampaknya. Cuma, investor lokal ini kadang-kadang masih suka panik-panik sendiri. Ketika waktu itu suku bunga Amerika naik, langsung jual-jualan. Padahal sore harinya investor asingnya malah beli. Karena nggak bisa dilihat lagi di real time. Investor asing lagi beli atau jual di pasar saham Indonesia. Intinya sih, teman-teman, kalau investor asing aja percaya sama Indonesia, kenapa nggak sih kita sebagai warga negara Indonesia juga percaya dengan Indonesia dan juga memanfaatkan kondisi Indonesia saat ini untuk mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi dan juga berbisnis. Nah, teman-teman, saya mau kasih disclaimer dulu bahwa pilihan investasi ini tergantung dengan profil resiko kita semua. Terus, bagaimana tipsnya untuk mengelola keuangan? Yang jelas, kita mesti sedia cash, sedia payung sebelum hujan. Meskipun kondisi Indonesia baik-baik saja dengan indikator-indikator saat ini, apakah ke depan bisa berubah dengan satu situasi atau kondisi tertentu? Bisa aja. Jadi, perekonomian itu selalu dinilai secara dinamis. Nggak hanya dengan kondisi saat ini aja. Jadi, kita tetap sedia cash. Artinya, jangan boros-boros atau jangan pakai uang untuk hal-hal yang nggak perlu. Dan kalau bisa, kurangin berhutang untuk hal-hal yang konsumtif. Kalau hutang untuk hal-hal yang produktif pun juga harus dihitung baik-baik. Satu hal yang teman-teman perlu pahami juga, bahwa kondisi perekonomian itu tidak serta-merta sama dengan harga saham. Jadi, Indonesia tuh udah pernah melewati masa resesi di tahun 2020 kemarin, tapi harga saham malah naik. Dan kalau kita perhatikan, Amerika tuh udah turun harga sahamnya dari Januari 2022. Udah slowdown banget. Tapi di Indonesia, sejak Januari 2022, pasar saham Indonesia itu justru malah naik. Meskipun saat ini, di Oktober 2022, ini ada sedikit situasi yang normal lah ya. Udah naik tinggi juga. Jadi, teman-teman di sini nggak perlu terlalu takut dengan kata resesi. Karena justru malah kita bisa menemukan peluang-peluang di dalamnya. Last but not least, dalam berinvestasi, sebaiknya tetap gunakan uang dingin dan start small, terutama buat kamu-kamu yang baru belajar dan belum siap dengan fluktuasi di pasar saham atau pasar modal. Jadi, tetap bisa dikombin dengan instrumen investasi lain seperti yang tadi saya udah bilang. Nah, semoga sharing saya bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, klik like, dan komen. Saya Elmei, salam profit! Terima kasih telah menonton!